Pemirsa jasad korban pembunuhan yang ditemukan di desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, sempat disimpan dalam lembari sebelum dibuang ke pinggir jalan. Hal ini diungkapkan oleh pihak Polsek Jambi Selatan pada Rabu sore 8 Agustus 2024. Kasus pelaku pembunuhan RD 32 tahun saat ditanyai oleh pihak Polsek Jambi Selatan mengungkapkan bahwa dirinya sempat bingung untuk membuang jasad R 33 tahun usai melakukan pembunuhan. Usai melancarkan aksinya dengan membunuh R dengan senjata tajam, jasad korban kemudian disimpan di dalam lemari selama 3 hari, lantaran dirinya bingung untuk membuangnya. Dalam hal ini, dirinya juga meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian pembunuhan ini. Ditambahkan ke Polsek Jambi Selatan AKP Suwondo saat ditemui di Polsek Jambi Selatan Rabu 7 Agustus 2024, bahwa kejadian ini akibat dari permain judi online yang kehabisan uang hingga berakhir dilakukannya pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore berkatakan. Terima kasih. Pada sore ini kita akan melakukan proses dalam perkara pembunuhan dengan rencana, dan penjualan dengan penjualan dengan penjualan yang mengakibatkan matinya orang sesuai dengan laporan polisi Nopol RP B61 8 Romawi 2024 Konsep Jambi Selatan tanggal 5 Agustus 2024 penapor atas nama RA untuk tertangkap diserahkan dari Polsek sehingga Kelam bergabungan dengan tim Polta dan Foresta kita memproses kasus tersebut disamping itu kita melengkapi PBB oleh rekan-rekan lihat di depan warah putri untuk menurutukan perkara Alhamdulillah untuk TSK atas nama saudara M MB MR alias EM atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 340 Subsider 338 tentang pembunuhan berencana kemudian Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup Sandi Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!